Pada tahun ini adalah Cuti Bersama Hari Raya Imlek 2575 Kongzili yang jatuh pada tanggal 10 Februari mendatang. Pemerintah pun telah menetapkan sehari menjelang Imlek yakni Jumat tanggal 9 sebagai hari Cuti Bersama. Cuti Bersama yang telah ditetapkan pemerintah untuk tahun 2024 mendapat tanggapan positif pelaku pariwisata, khususnya perhotelan. Salah satu hotel yang berada di Jalan Legian, Kuta, Bali bahkan sebulan menjelang Imlek telah menerima reservasi pemesanan kamar. Sedikitnya 50 persen dari 184 kamar yang ada sudah dipesan. Sebagian besar wisatawan domestik yang memesan kamar berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Saat Cuti Bersama, rata-rata tingkat hunian di hotel ini mencapai 85 persen. Selain secara online, pemesanan kamar secara walk-in saat Cuti Bersama mencapai 10 hingga 15 persen. Ya, Cuti Bersama ini sangat berpengaruh bagi kami, pelaku pariwisata, khususnya dunia perhotelan, dengan kata lain bahwa tamu-tamu kami bisa merencanakan liburannya lebih panjang dan tingkat hunian juga lebih panjang untuk hotel. Dan juga dengan informasi yang diberikan lebih awal dari pemerintah, tamu-tamu juga bisa melakukan pembukuan lebih awal. Dan khusus untuk tahun baru Imlek nanti, kami sudah melihat dan mencatat kenaikan tingkat hunian yang lebih tinggi di periode libur panjang nantinya. Berbeda dengan wilayah Legian, pengelola sebuah hotel di Jimbaran, Kutebali justru pesimis. Wisatawan domestik meningkat saat Cuti Bersama Imlek tahun ini. 8, 9, 10 so far itu masih 40 persen. Jadi masih agak rendah sebenarnya kalau di-compare dengan normal period. Asumsi saya tetap itu impact dari pemilu, Pak, karena terlalu dekat kan. Tanggal 8, 9, 10, compare ke 14, jadi itu minggu tenang istilahnya. Jadi kemungkinan itu dampak yang saya rasa sangat berpengaruh pada tren Cuti Bersama tahun ini, terutama untuk Imlek. Tapi saya masih optimis untuk lebaran itu akan tetap balik ke normal. Karena sudah memilu, mestinya kondisi traveling, terutama domestik, itu akan berangsur pulih normal. Walau begitu, hotel yang rata-rata 40 persen didatangi wisatawan domestik itu tetap menyiapkan suguhan bernuansa tahun baru Imlek. Beberapa event Imlek disiapkan bagi tamu yang akan menginap, seperti menu makan malam khusus Imlek, termasuk ornamen yang bercirikan perayaan Imlek. Berkaca dari Cuti Bersama tahun-tahun sebelumnya, Cuti Bersama selalu meningkatkan okupansi hunian hotel. Data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Badung Bali, pada saat Cuti Bersama rata-rata okupansi hotel berkisar 80 hingga 85 persen. Peningkatan okupansi terjadi terutama pada Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri. Tim Liputan CNN Indonesia, Bali Terima kasih telah menonton!